assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat kejamannya kita berjumpa lagi sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel arifin agr pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggacorkan burung kapas tembak untuk itu silakan teman-teman menyimak videonya dari awal sampai akhir agar mengetahui cara dan tahapannya nah ini contoh burung kapas tembak bahannya teman-teman tadi sudah kita lihat burung ini walaupun bahan tetapi cukup gacor ya teman-teman sehingga bisa kita jadikan untuk burung masteran atau sekedar burung kelangganan pertama-tama apabila teman-teman baru mendapatkan burung kapas tembak bahan kurang lebih selama dua sampai tiga hari pertama di krodong ya teman-teman agar burung tidak luka terutama untuk burung-burung yang terlalu giras nah jadi untuk meminimalisir biar burung tidak luka kemudian pada hari keempatnya kita bisa melakukan pengembunan nah ini bisa kita lakukan ketika jam 4 atau 5 pagi ya teman-teman nah untuk yang muslim bisa kita lakukan setelah sholat subuh nah fungsi dari pengembunan itu sendiri agar burung ini seolah-olah berada di alam liarnya kemudian waktu pajar masih bersih udaranya nah ini bagus untuk pernapasan burung kapas tembak nah kemudian suasana di pagi hari sudah mulai banyak burung lain yang berbunyi nah suara burung-burung lain yang sudah mulai berbunyi ini akan memancing burung kapas tembak untuk ikut berbunyi juga nah ternyata manfaat pengembunan untuk burung kapas tembak lumayan banyak ya teman-teman jadi sangat disayangkan apabila kita melewatkan periode pengembunan di waktu pajar nah kemudian setelah pengembunan maka sudah ada matahari selanjutnya kita bisa melakukan penjemuran nah penjemuran sangat perlu terutama untuk teman-teman di daerah pegunungan atau di daerah dingin jadi agar burung kapas tembak tidak kedinginan ya teman-teman nah untuk penjemuran tidak usah terlalu lama cukup sekitar 20 sampai 30 menit saja setiap harinya sambil menjemur atau melakukan penjemuran kita bisa memandikanya teman-teman nah burung kapas tembak yang sudah terbiasa mandi sendiri bisa kita sediakan cepuk untuk mandi atau bisa kita semprotkan dengan bantuan alat semprotnya ya teman-teman agar burung kapas tembak bersih segar merasa fresh ya teman-teman dengan merasa fresh maka burung kapas tembak akan mudah gacor nah setelah kita melakukan penjemuran dan memandikan kemudian kita sudah membersihkan sangkarnya nah kemudian sebelum diangin-anginkan atau ditempatkan di tempat yang tidak terkena matahari langsung entah itu di teras atau di bawah pepohonan atau di dalam rumah kita bisa memberikannya buah-buahan nah mengganti buah-buahan ya teman-teman setiap hari ganti buah-buahan bisa pisang atau pepaya atau buah yang lainnya apabila teman-teman memilih pisang maka pilihlah pisang yang matang alami yang tidak dipacu dengan bahan kimia ya teman-teman agar burung kapas tembaknya tetap sehat nah kemudian untuk extra puddingnya kita bisa memberikan ulat hongkong nah pilih ulat hongkong yang telah berganti kulit menjadi putih kita bisa memberikannya 2-3 ekor pagi kemudian 2-3 ekor sore nah pemberian ulat hongkong tidak usah terlalu sering cukup seminggu sekali saja teman-teman kemudian kita bisa memberikan jangkrik nah untuk jangkrik kita bisa memberikan tiap hari 2-3 ekor pagi kemudian 2-3 ekor di sore harinya nah untuk jangkriknya bisa kita berikan tiap hari terutama untuk burung kapas tembak yang masih muda atau lepas loloh nah pemberian kebutuhan proteinnya yang cukup ya teman-teman agar pertumbuhannya sempurna dan mudah untuk bunyi ya teman-teman nah selain pemberian buah-buahan dan ekstra pudding kita juga bisa memberikannya minuman jamu ya teman-teman nah jamu ini berisi kunyit dan daun siri ya teman-teman nah kemudian anda juga gula merahnya apabila teman-teman mau membuat sendiri silahkan untuk membuatnya untuk stok 1 minggu kemudian disimpan di kulkas atau apabila teman-teman tidak mau membuatnya ingin yang praktis bisa membeli di penjual jamu kelilingan nah kemudian bisa untuk beberapa hari juga dan bisa disimpan di kulkas ya teman-teman nah pola rawatan selanjutnya yang bisa kita berikan untuk burung kapas tembak yaitu kita menempatkannya di tempat yang ada suara gemercik air nah bisa di dekat akwarium, kamar mandi, atau di kolam ikan nah dengan suara gemercik air ini akan mudah untuk memancing burung kapas tembak untuk rajin bunyi nah teman-teman juga bisa mendekatkan sangkar burung kapas tembak dengan burung lain agar burung kapas tembak ini termasteri atau terisi dengan suara burung lain juga nah sehingga suaranya tidak monoton atau apabila teman-teman hanya mengendaki suara murni dari kapas tembak saja ya tidak apa-apa nah untuk sekitar kelangenan atau untuk masteran burung lain sebagai burung murai batu dan cuca hijau baiklah cukup sekian rawatan burung kapas tembak agar cepat gacor intinya teman-teman harus laten harus sabar dan konsisten dalam melakukan perawatan nah agar hasilnya nanti bisa maksimal baiklah cukup sekian video kali ini semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua terima kasih teman-teman yang telah menekan like subscribe dan yang telah mengaktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya upload video terbaru mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan insya Allah kita berjumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh